Jelang Pilpres 2024 aksi dukung-mendukung bakal calon presiden mulai terasa. Salah satunya dari pernyataan Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Yaptosulistio Suryo Sumarno yang memerintahkan kader Pemuda Pancasila untuk memilih Anies Baswedan. Pada Pilpres 2024. Menyikapi perintah Ketua MPN Pemuda Pancasila, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Tengah, Bambang Eko Purnomo menegaskan, Dianya siap mendukung perintah Ketua MPN Pemuda Pancasila. Kader Pemuda Pancasila Tengah Lurus menjalankan perintah dari pusat. Yang menjadi permasalahan menurut Bambang Eko, Anies Baswedan belum resmi ditentukan KPU sebagai capres 2024. Meski demikian, kader Pemuda Pancasila Jateng tetap siap menuruti perintah dari Ketua MPN Pemuda Pancasila. Bambang Eko Purnomo menambahkan kader atau anggota Pemuda Pancasila Jateng berasal dari berbagai macam profesi, suku, ras, dan lintas partai politik. Oleh karenanya, biaya tidak memaksa kader untuk memilih salah satu calon, karena mereka yang dari lintas partai mempunyai tanggung jawab di parpolnya. Kalau ternyata Ketua Umat itu, apapun kita sebagai anggota Pemuda Pancasila sebagai kader, kita siap membaikkan. Tapi kan untuk Pancasila Stasi kan belum mulai, belum selesai. Siapa-siapa calonnya dan siapa saja yang akan menjadi presiden-wakil presiden, tunggu nanti dari KPU resmi. Bambang Eko menambahkan kader Pemuda Pancasila diharapkan tetap solid dan bersatu. Jangan sampai karena berbeda pilihan pada Pilpres 2024, Pemuda Pancasila bercerai berai. Pemuda Pancasila Jateng siap membantu pengamanan demi kelancaran dan terciptanya iklim damai pada Pemilu 2024. Pemuda Pancasila Jateng siap membantu pengamanan dan terciptanya iklim damai pada Pemilu 2024. Pemuda Pancasila Jateng siap membantu pengamanan dan terciptanya iklim damai pada Pemilu 2024. Pemuda Pancasila Jateng siap membantu pengamanan dan terciptanya iklim damai pada Pemilu 2024. Pemuda Pancasila Jateng siap membantu pengamanan